Halo, perkenalkan nama aku Vivi Trianggorowati dari Program Diploma 1 Kepabianan dan Jukai kelas 2A. Di sini aku pengen membahas tentang pusat logistik berikat, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu logistik. Logistik menurut KBBI adalah pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan untuk mengganti perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaan. Dalam dunia industri dan perdagangan, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memperoleh logistik yang baik adalah mendapat barang yang tepat, dalam waktu yang tepat, jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, namun dengan biaya yang terjangkau. Logistik di Indonesia beberapa waktu yang lalu belum optimal. Pernah dengarkan kasus-kasus ekspor-impor yang sampai bikin heboh? Contohnya aja kasus dwelling time di Pelabuhan Tenceng-Peyuk yang sampai berhari-hari dan menghambat gerak pengusaha. Sebenarnya, apa sih yang membuat logistik di Indonesia masih belum optimal pada waktu itu? Dari sumber yang aku dapat, ada lima hal yang membuat logistik di Indonesia belum optimal. Yang pertama, pada saat pengusaha Indonesia memerlukan bahan baku impor, mereka harus mengambil dari Malaysia dan Singapura. Kenapa bisa seperti itu? Karena jalur distribusi bahan baku dari seluruh dunia ke Indonesia harus melewati Malaysia dan Singapura. Bahkan, gudang bahan baku Indonesia lokasinya pun di sana. Dan ketika kita mau mengekspor produk-produk dari Indonesia, kita juga harus menimbun dan menjual barang lewat. Yang kedua, hampir semua impor bahan baku ke Indonesia harus melewati Pelabuhan Tenceng-Peyuk. Padahal, infrastruktur pelabuhan sudah tidak mampu lagi menanggung beban yang lebih banyak. Jadi, kebayangkan antinya kayak gimana kapal-kapal ngantri, truk-truk logistrik ngantri, dan muatan barang di sana pun juga menumpuk. Gara-gara ini nih, impor bahan baku industri jadi lama banget nyampe-nya. Dan industri Indonesia pun menjadi terlambat. Yang ketiga, ini nih yang paling bikin heboh. Yaitu masalah dwelling time alias waktu bongkar muat barang di pelabuhan. Dwelling time di Indonesia bisa dibilang jauh lebih lama dibanding dwelling time di Singapura yang hanya satu hari saja. Di Pelabuhan Tanceng-Peyuk, bisa sampai lima setelah hari bahkan lebih. Ini merupakan inefisiensi dan bisa menjadi ladang basah bagi para mafia. Yang keempat, ngomong-ngomong soal ekspor-impor, Indonesia memiliki industri kesemenengah yang siap go international. Tetapi, masalah selanjutnya adalah banyak pengusaha industri kesemenengah yang menganggap bahwa ekspor-impor itu ribet. Sehingga, akses bahan baku dan pemasangan produksinya pun menjadi tidak maksimal. Padahal prosedurnya tidak seribet yang mereka pikirkan. Saat ini, lebih dari 60% industri masih mengandalkan barang impor untuk produksinya, termasuk IKM. Padahal, kontribusi IKM terhadap PDB cukup besar, yaitu 59% dan menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Sayangnya, kontribusi IKM terhadap ekspor hanya 16% dari total ekspor nasional. Selain itu, Indonesia merupakan penghasil utama timah, CPO, karet, dan komoditas ekspor lainnya. Namun, penyimpunan barang-barang tersebut harus dilakukan di negara lain. Hal ini tentu sangat merugikan bagi Indonesia. Yang kelima, tidak adanya standarisasi atau politik kontrol untuk pengusaha yang akan melakukan ekspor-impor. Baik impor bahan baku maupun mengekspor produknya. Tentu hal ini membuat logistik Indonesia menjadi tidak maksimal. Gara-gara kelima hal tersebut, logistik menjadi lebih mahal. Belum lagi, masih harus ditambah membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Korbannya adalah, UKM dan industri menjadi berkembang tidak optimal. Untungnya, pemerintah Indonesia melalui Direkturat Jenderal Beah dan Cukai di Kementerian Keuangan mempunyai solusinya. Supaya Indonesia bisa menjadi pusat distribusi logistik di Asia Tenggara, menjaga ketersediaan bahan baku secara cepat dan murah, dan mengurangi dwelling time, pemerintah mencanangkan pusat logistik berikat. Pusat logistik berikat atau yang biasa disingkat PLB adalah gudang logistik multifungsi yang beah masuk dan PDRI-nya ditunda. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif dengan mendaya gunakan teknologi informasi dan komunikasi. Beah Cukai dapat mengontrol pergerakan barang di pusat logistik berikat dengan cara di setiap kantor Beah dan Cukai terdapat monitoring room yang berfungsi sebagai 1. Advanced Alert System yaitu data pemberitahuan yang disampaikan oleh pengusaha akan dianalisa oleh sistem dan akan diterbitkan notifikasi jika ada data yang di luar kewajaran. 2. Real-Time Container Tracking yaitu Beah Cukai mempunyai akses untuk melakukan tracking lokasi kontainer selama proses pengangkutan dari pelabuhan bongkar ke dalam pusat logistik berikat. 3. CCTV yaitu Beah Cukai mempunyai akses untuk memantau pusat logistik berikat. 4. IT Inventory yaitu Beah Cukai mempunyai akses ke dalam IT Inventory pusat logistik berikat untuk melihat laporan pemasukan, pengeluaran, dan mutasi barang. Pusat logistik berikat adalah fasilitas yang disiapkan untuk mendorong terciptanya hub nasional dan regional dalam bisnis logistik. Dengan memberikan fleksibilitas dari mulai pemasukan barang sampai pengeluaran barang, kegiatan yang dapat dilakukan, status kepemilikan barang, serta fasilitas perpajakan dan kepabianan. 5. Pelayanan yang mudah dan cepat selama 24 jam 6. Proses pemasukan barang diawali dengan kesepakatan bisnis yang diikuti dengan pengiriman barang ke pelabuhan tujuan. 6. Pengusaha PLB akan menyampaikan dokumen secara online. Kemudian, sistem biacukai akan memperifikasi dokumen secara otomatis dan mengirimkan persetujuan barang secara online dan real-time tanpa tatap muka dengan pegawai. Sistem ini juga terintegrasi dengan tempat penimbunan sementara dengan penerapan gate otomatis untuk mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan. Untuk menjaga keamanan penggunaan fasilitas, pengusaha wajib memasang segel elektronik pada kontener yang akan dikeluarkan dari pelabuhan. Di PLB yang memenuhi persyaratan tertentu, proses pemasukan barang dapat dilakukan secara otomasi melalui gate mandiri. Bagi pengusaha PLB, wajib melakukan pembungkaran dan stripping di PLB untuk selanjutnya ditimbun paling lama 3 tahun sampai ada yang membeli. Dalam PLB, pengusaha dapat melakukan pengemasan ulang, labeling, quality control, pameran barang ekspor bagi IKM, dan tempat penelusuran teknis barang impor, serta kegiatan sederhana lainnya. Proses pengeluaran barang dari pusat logistik berikat dimulai dengan transaksi antara pengusaha PLB dengan importer. Importer akan membuat dokumen pabian secara online melalui sistem beacukai. Integrasi sistem beacukai dengan sistem bank melalui MPN memberikan kemudahan kepada importer untuk melakukan pembayaran. Integrasi sistem beacukai juga dilakukan dengan Indonesia National Single Window, sehingga mempercepat proses penelitian perizinan dari kementerian ataupun lembaga teknis terkait. Selain manfaat untuk pengusaha PLB, pendaya gunaan teknologi informasi juga bermanfaat bagi Direkturan Jindral Beacukai, yaitu memudahkan pelayanan, pengawasan, dan efisiensi SDM beacukai. Berbagai fasilitas dikembangkan oleh Direkturan Jindral Beacukai untuk memberikan fasilitas perdagangan dan industri. Pengembangan PLB yang lebih modern, luas, dan otomasi berkejuan untuk mendukung logistik nasional yang efisien demi Indonesia yang lebih sejahtera. Saat ini, setahun sudah dilaksanakan PLB. Dari jumlah yang hanya 12, kini menjadi 34. Dengan hal ini, diharapkan pelabuhan Tanjung Priuk bisa menjadi lebih lancar dan pelaku industri dapat memperoleh bahan baku dengan cepat dan murah, serta pelaku UKM dapat melakukan ekspor dengan quality control sehingga barang-barangnya lebih kompetitif. Itu diharapkan industri akan lebih berkembang dan tenaga kerja yang terserap pun menjadi lebih banyak. Semua ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, yuk kita dukung, kembangkan, dan sempurnakan PLB. Terima kasih telah menonton!